Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang Oke bosku kali ini kembali lagi bersama saya Robby di channel otomotif Garasi Mobil Semarang Channel dunia mobil bekas, dunia otomotif, review map mobil-mobil second, terus jasa pencarian mobil bekas, upgrade, modifikasi, painting, dan intinya kami bergerak di dunia mobil Indonesia Seperti itu, nah kali ini ada mobil antik yang ada di belakang saya ini adalah Livina XV Matic tahun 2008 Warna yang cukup, warna yang ngejreng, warna ini cukup buat orang tuh melihat, cantik sekali warnanya Terang sekali, nah ini adalah warna orange, asli bawaan dari baru bosku Nah ini Livina ini pesenan dari konsumen kita, om, aduh lupa namanya, aku cari dulu dia WA Sebentar, sebentar Livina Om Agus Haryanto dari Purwodadi Nah om Agus Haryanto ini tuh konsumen kita tuh kebetulan dia orang Purwodadi tapi domisili dia rantau di ibu kota Nah kali ini, hari ini sebelum kita review dulu nih, sebelumnya kita review mobil ini Setelah ini akan diambil oleh konsumen kita, om Agus Haryanto Ada sedikit cerita menarik, ada sedikit cerita yang membuat saya pun dan konsumen sedikit kaget Karena apa? Jadi mobil ini tuh kebetulan punya konsumen kita juga ya Konsumen kita menawarkan ke saya pribadi malam sebelumnya lah Kestika saat itu kita hunting mobil ini ya Malam sebelumnya ditawarkan ke saya Oke kita tampung Dan hari berikutnya ada konsumen kita yang WA kebetulan nyari Livina XV Matic 2008 Dan kebetulan juga harganya masuk untuk konsumen kita Ya ini yang namanya rezeki Jadi kalau bicara mobil bekas atau rumah Itu tuh rezeki-rezekinan Seperti om Agus Haryanto ini ya udah rezekinya kok kebetulan banget Ada yang nawarin, ada yang nyari Jadi tinggal menghubungkan, tinggal kita cek inspeksi unit tersebut Nah kalau teman-teman ingin tahu detail kemana kemarin kita hunting mobil ini Prosesnya seperti apa, bisa cek videonya nih Nah ini ya Kalian bisa tag foto thumbnail dari Youtube kami ketika kami hunting mobil Livina yang ada di belakang ini Nah kali ini kita akan mereview hasil akhir setelah kita olah Karena kemarin kita dapat mobil ini tuh sangat bahan Mentah, belum diapa-apain Kotor, kucel, dan tidak menarik Tapi di tangan GMS Mobil yang terlihat tidak sempurna kita kembalikan penampilannya jadi sempurna kembali Karena tidak ada namanya mobil bekas itu yang sempurna Tapi fungsi kami adalah membuat mobil bekas menjadi sempurna Tapi kalau ada kurang-kurangnya sedikit dari kami ya mohon maklum Namanya kita juga manusia biasa Oke, jadi kita pertama kita putari dulu yuk ekstriornya Yuk kameramen Kalau kalian lihat dari kamera kan kelihatan Udah eye catching sekali Udah kinclong sekali penampilan mobil Warna orange-nya ini tuh hampir sama kayak warna orange jazz Brio ya Orange-nya asik Ya ini terhitung warna yang limited untuk Livina di kelasnya tahun 2008 Terhitung limited Dan mungkin banyak orang di tahun itu mau ambil warna ini Mikir-mikir After sell-nya itu laku apa enggak Tapi Kalau punya Livina kayak gini Jarang ada yang punya Seperti itu Yuk pertama kalian bisa lihat Putari dulu eksteriornya Nah mobil udah Jadi ini lihat kamera mendekat coba Ya Ini mobil udah dipoles Udah kinclong ya Udah alus Udah kinclong Nah ini kemarin kita lakukan treatment pada mobil ini Untuk eksteriornya Kita lakukan poles Karena apa Jamurnya Tebel-debel Jamur yang nempel di bodi itu sangat tebel Membuat penampilan bodi cat atau pernisnya itu kusam Nah fungsinya Kita melakukan detailing salon Sebelum kita serahkan ke konsumen itu Pertama Saya mencari kepuasan juga Karena Saya memang hobi membuat Merestorasi ya Mobil bekas yang Ada PR-nya Penampilannya kurang cantik Kita buat cantik Kita beresin PR-nya Itu hobi saya Nah juga konsumen Akhirnya kan puas Kalau menerima mobil Dengan kondisi seperti ini Kalau kalian Atau beli mobil Yang masih dari pemaka Dan mobilnya mentah Mikir-mikir Dua kali Tiga kali Karena Ini kita beli Kita beresinnya Seperti apa Kita gak tau Konsumen-konsumen yang awam kan Oh ini memperbaiki Ini gimana Oh ini Nyalonnya gimana Oh ini Ada PR ini Memperbaikinya seperti apa Mungkin orang-orang yang Tidak ada waktu dan awam Bingung Tapi di GMS Yang dulu Kalau saya buat Itu memang mindset Atau prinsip saya Ketika Ada orang Cari mobil bekas Di saya Sudah ada timnya semua Tim salon Tim chat Tim modifikasi Tim interior Audio Mesin Semuanya ada Di kami Yaitu keistimewaannya Dari garasi mobil Semarang Gak asal memberikan Mobil bekas Dengan kondisi Apa adanya ke konsumen Kasian bro Lolo Lolo Semua yang gak awam Yang awam Yang gak ada waktu Membenahin Seperti apa Itu bingung Nah fungsinya Tim saya itu Seperti itu Itulah enaknya Pesan mobil Di garasi mobil Semarang Pesan saya Satu Jangan buru-buru Saya Saya nyari mobil Berdasarkan Hati Bukan Cuan Seperti itu bosku Oke Nah Ini bodi mobil Sudah beberapa Sudah di Upgrade Dan dimodifikasi juga Kita bahas Satu persatu Yang sudah Dimodifikasi Di mobil ini Karena Basicnya Livina ini Kamera dari depan Livina ini kan Masih XV 2008 Masih Livina model lama Tapi sudah Di upgrade Kebetulan Dan beruntungnya Dan rezekinya Om Agus Haryanto Dapet Livina Sudah Upgrade HWS Enak loh mas Mas Agus Jenengan Dapet mobil Ciamik Pertama nih ya Kita bahas Kalian bisa lihat Penampilan depan Dari eksterior depan Sudah upgrade HWS Penggantiannya Bumper satu set Jelas Grill Satu set Jelas Dan juga ada Mainan sedikit Yang membuat penampilan ini Jadi ciamik Sini Mendekat Headlamp Diganti aftermarket Model seperti ini Ini Jadi ini Kita beli Kita dapat Mobil ini Sudah dengan Lengkap Modifikasinya Nah Penampilan depan Sudah ganteng Lanjut Lihat di penampilan Samping Yuk Lewat sini Samping Apalagi kalau Pelek ini Sudah diganti Punyanya Livina HWS Juga Jadi sudah Modifikasinya Atau ruban Pada mobil ini Cunggu Cukup totalitas Dengan budget Dibawah 70 juta Dapat Mobil Livina Dengan modifan Seperti ini Ya Banyak kemarin Ketika saya upload Mobil ini Ketika hunting Proses hunting Mobil ini Banyak teman-teman Yang mau bayar ini Ada 4 orang Yang mau Ngasih untung Ke saya 4 orang Om Agus Haryanto Juga ada saksinya Saya kasih screenshotnya Udah lah om Kasih ke aku Kasih untung 5 juta Oh gak bisa Rezekinya konsumen ini Yaudah rezekinya konsumen ini Saya gak bisa seperti itu Jadi Ya inilah yang saya terapkan Di garasi mobil Semarang 4 orang loh bro Serius ada 4 orang Yang Mau ngasih untung Di mobil ini Sampai 5 juta loh No Sorry Ya rejeki saya mungkin segitu Jadi Ya sudah Saya gak mau masakan Karena yang saya utamakan adalah Amanah Kepuasan konsumen Itu yang saya pegang terus Dan akhirnya ya Alhamdulillah Banyak sekali konsumen-konsumen yang mempercayakan Untuk mencarikan mobil bekas Atau beli mobil bekas Di garasi mobil Semarang Nah penampilan sedepan kita sudah bahas Ini juga ada antiknya Pada penampilan depan itu ada tambahan ini Kamera depan Nah ini modifikasi sendiri dari pemilik mobil sebelumnya Sudah ada tambahan kamera depan Sudah ada tambahan kamera depan Dan jelas juga ada kamera mundur Nah selanjutnya Ini tuh sepionnya Kalau kalian lihat Bukan sepion Livina Sepion Etios Di upgrade Jadi sepion Etios Di repen kembali Sesuai warna bodi Dan ada Mainan lampu sen Pada sepionnya Dan juga sudah Auto retract Asik loh Paling gak Ngerogoh kantong 2 jutaan Konsumen kita Sudah dapat mobil Lengkat dengan modifanya Seperti itu Oke Nah Terus pada penampilan samping Ini juga sudah di upgrade Body kit AWS Ya Body kit AWS Terus belakang juga Penampilan belakang Kalian lihat Penampilan belakang Sudah ada penambahan Body kit AWS Sudah lengkap Modifikasi-modifikasi Pada mobil ini Dari eksterior Kalau kalian lihat Bisa lihat sendirilah Di kamera Tidak ada tipuan-tipuan Bodinya udah ganteng Bodi udah kinclong Udah kileng-kileng lah Kalau orang Orang salon bilang Bodinya udah kileng-kileng Kinclong Gitu bosku Ya inilah Eksterior yang sudah kita bahas Pada mobil ini Dan Setelah Kita lakukan detailing Pada bodinya Kita juga melakukan salon Pada interior mobil ini Dan juga ruang mesin Jadi konsumen nerima mobil Kondisi clean bosku Seperti itu Dan juga Mobil ini tuh PR nya Tidak ada sama sekali Cuman salon doang Jadi mobil ketika kita dapat Hanya kita lakukan treatment salon Udah Salon bodi Salon interior Ruang mesin Karena Untuk PR-PR nya Kaki-kaki semua Tidak ada Dan recordnya Mobil ini Ternyata juga Anak asli Mobil di Semarang Juga kita dapat Mobil ini ternyata tuh Pegangan Atau servisnya itu Di DaVin Auto Service Salah satu rekanan Bengkel mesin Dari garasi mobil Semarang Jadi ketika saya Ngecek mobil ini Terus ngecek Dan tulang oli nya Ternyata DaVin Auto Service Tak calling Mas Tri Mas Tri Unit ini Tak kirimin fotonya No poll ini Mas mas Bayar mas Bagus itu unitnya Tidak ada PR Itu pegangan saya Nah rezekinya Sekali konsumen ini Dapat mobil No PR Tinggal gas Gila ya Itu aja mas gue Terus lanjut Kalau kalian lihat Kemarin interiornya Sumpah Kotor parah Kotor banget Nah kalian lihat sendiri Sekarang interior dari mobil ini Kalian lihat dari kamera tuh Sudah clean Bersih sekali Dari bagian jok Terus plafon Dashboard Semuanya Kondisi mobil sudah clean Nah kemarin itu Mobil bener-bener ya Allah Kotor banget Terus disini tuh Di bagian ini Kemarin tuh Banyak Sisa-sisa jajanan Sisa makanan Terus di konsol Bok tengah itu Banyak ada Sisa-sisa jajanan Anak-anaknya Dari pemilik mobil sebelumnya Nah Kemarin kita Lakukan Kebersihan ini Pada interior Kita lakukan cleaning juga Salon Kita kasih obat Kita bersihkan Kalau lihat dari kamera Door trim pintu aja Shooting Sekelasnya mobil tahun 2008 Door trim pintunya Udah clean Ya Udah bersih semua Nah itulah Keistimewaan dari Garasi mobil Semarang Yuk Lihat di baris kedua Baris kedua silahkan Kamera itu masuk Lihatkan Bagaimana Hasil akhir Yang sudah kita lakukan Treatment Pembersihan interiornya Joknya ini udah di cover ya Tapi udah clean Apa gak seneng Apa gak seneng coba konsumen Dapat jok kayak gini Dah bersih Nah terus ciri-ciri khasnya Tipe XV tertinggi Ada double blowernya Tapi pada konsol box tengah ini Ya seenggaknya Membantulah untuk Baris kedua Dan baris ketiga Nah nanti saya akan coba Nah itu sudah ada modifannya Nah itu sudah ada modifannya Terus head unit ini juga udah diganti Android Apa diganti Layar Nah itu head unit Head unit juga udah diganti Layar ya bosku Head unit juga udah diganti Layar Seperti itu Nah ini coba Kita setting Kalau Ini coba kita setting Pada baris pertama Kalau kondisi Saya duduk senyaman mungkin lah Ini masih ada space Ini nyaman ya Oke udah ini nyaman Dengan tinggi saya 172 Ini nyaman Terhitung Nah coba baris kedua Saya ajukan dikit Biar baris ketiganya Itu lebih nyaman Nah ini baris kedua Coba kita ajukan sedikit Eh kepanjuan sekali Nah cukup lah segini Cukup segini Oke Ini oke lah Coba saya kalau duduk di baris ketiga Ini saya teguk dulu ya bosku Mana ya buat teguk ini Oke Saya teguk dulu Coba saya duduk di Baris ketiga Mobil 3 baris Mobil penumpang MPV Keluaran Nissan ya Ini kalau ini maju pol Coba kalau Mundur lagi Ya liatin kamera Overall untuk baris ketiga Dengan settingan dari Jog yang paling depan Kita buat senyaman saya Jog kedua kita buat senyaman saya Untuk baris ketiga Nyaman sih Ground clearance Atau headroomnya ini Masih ada Empat jari Tapi untuk diisi Tiga orang Tidak nyaman ya Ini cukup Kalau dewasa Dua orang saja Mungkin kalau anak kecil Bisa diisi tiga Ya ini saya review Sedikit aja sih Tentang Nissan Levina Ya overall Dengan MPV Budget Lo punya budget Sekitar 70-an 70-80 juta Mungkin ini bisa jadi Salah satu Pilihan kalian Karena Dari segi usia Mobil tergolong Tahunya masih 2005 ke atas Tergolong muda Terus Perpat Untuk Nissan Masih Jepang Masih gampang sih Levina Terhitung golongan MPV sukses kok Banyak sekali Perpat melimpah Dan gak mahal Terus Kenyamanan oke Daripada Avanza Xenia Jelas lebih enak ini Tapi Ground clearance nya Ya Ini sekitaran Satu jengkal Itu 15-20 cm lah 20 cm Ground clearance nya Tapi kalau dikatakan Kenyamanan Mobil ini Sungguh Amat lumayan nyaman Dibanding MPV lainnya Ya tapi semua Ada plus minus nya Minus nya mobil ini Dia terkenal Ngelitik ya Ngelitik tuh Kalau diisi penumpang Banyak atau Ditanjakan Dia tenaganya kurang Atau melempem Terkenalnya Seperti itu Levina Ya semua Ada plus minus nya Mungkin dari segi Bodi Mobil ini terhitung Aerodinamis Penampilannya oke Segi kenyamanan Lebih nyaman Daripada rival-rival nya Seperti Avanza Atau Xenia Terus dari segi Sperpat mungkin Sama dengan Kelas nya Dari segi budget Mobil ini mungkin Lebih Ramah Di kantong Ya semua itu ada plus minus nya Terhitung Kalau minus nya mobil ini Yang saya rasakan Tenaganya kurang Dengan mobil Tiga baris Dia 1500 cc Penggerak roda depan Itulah yang membuat Tenaga dari mobil ini Itu kurang Kalau rival-rival nya Avanza Xenia kan Dia menangnya RWD ya Penggerak roda belakang Jadi tenaganya lebih enak Daripada penggerak Roda depan Mungkin itu saja ya bosku Yang kita review Dari mobil ini Kita liatkan juga Ruang mesin yang Sudah kita salon Nah kita liatkan juga Ruang mesin yang Sudah kita salon Nah Kemarin Dapet mobil ini Ruang mesinnya Yunolah Sangat kotor Tapi ini udah clean Udah bersih Jadi konsumen Nerima unit Juga puas Sekelas nya mobil Tahun 2008 Dengan budget Under 70 juta loh bos Nah Terus Kemarin ada konsumen Yang mau pesen Kayak gini lagi tuh Kalau melihat Pasarannya tuh Sebenernya kan 70an ya bosku Rata-rata 75 73 Ini kebetulan aja Rezekinya konsumen kita Dapat diangka 65 juta Konsumen kita Karena Kebetulan ada yang Jual Dan kebetulan ada yang Nyari Saya hubungkan Dan jadilah Rezeki Dari saya Dan konsumen Yang beli mobil ini Seperti itu Thank you Udah Mengikuti Video kita Dari awal hingga akhir Jangan lupa Selalu Buat teman-teman Yang baru nonton Klik like And subscribe Channel youtube ini Biar kalian mendapatkan Pemberitahuan terbaru Video-video Dari Garasi Dari Garasi Mobil Semarang Dan juga Kalau kalian ingin Mengikuti Pekerjaan tiap hari Dari Garasi Mobil Semarang Bisa follow Atau ikuti Instagram dan TikToknya nih At Garasi Underscore SMG Agar kalian bisa Mengikuti Perkembangan terbaru Terus pekerjaan Dari Garasi Mobil Semarang Karena biasanya Saya upload di Story Instagram Atau TikTok bosku Thank you Bibir saya sudah mulai Kering Nanti kita akan Serahkan mobil ini Ke konsumen kita Om Agus Haryanto Di Basecamp Garasi Mobil Semarang Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Gimana mobilnya? Sesuai ekspetasi Melebihi Sudah di test drive ya Oke mas Oke bosku Jadi ini saya sudah Sama konsumen Dari Garasi Mobil Semarang Mas Agus Haryanto Dari Purwodadi Nah Ini mobil Sudah di test drive Komentarnya gimana Tentang mobilnya Keluar ekspetasi Mas Rami Masya Allah Dengan harga segitu Dapat kondisi sebaru sini Di WA Saya sudah kirimkan Ada yang mau bayar Ngelebihnya Betul sekali Ada 4 konsumen Saya screenshot Saya kirim ke mas Agus Mas Agus Ini ada yang mau Mau kasih untung ke mas Agus Tidak mas Robi Udah itu rejeki saya Ya saya gak bisa maksa mas Sebenarnya unit ini Saya bayar sendiri Saya jual lagi Dengan harga di atas itu Ya bisa mas Tapi saya gak sekedar cuan Jadi inilah kepuasan konsumen Yang kita cari Juga kepuasan saya sendiri Dan Saya gak bisa maksa Kalau udah rejeki Kan aku udah bilang ya mas Malamnya Saya ditawari mobil Sama konsumen yang Punya mobil ini Terus Mas Agus WA saya Paginya Nyari mobil Livina Yaudah Udah jodohnya mas Agus Jadi seperti itu Nah Kalau konsumen itu banyak Kemarin setelah saya upload ini Mas banyak sekali yang WA carikan yang kayak gitu Ya gak bisa nemu lagi Gak bisa nemu lagi Jadi rejeki-rejekinan Kalau pasarannya kan Kalau kita ngecek pasar Ya 70an ya rata-rata ya Rata-rata 70 73 Kalau memang Warnanya yang warna favorit Bisa sampai 75 ya mas ya Tapi ini kan Warnanya memang kalah warna Tapi warna antik Gak semua orang punya Warna orange kayak gini Jadi seperti itu Nah Selain itu Kondisi mobil juga Mas Agus sudah Melihat sendiri Bagaimana bodinya Walaupun ada lecet-lecet dikit Ya mas lecet pemakaian Saya sudah sampaikan ke mas Agus Ini ada lecet dikit mas Tapi bengkelku Gak mampu Karena penuh Bengkelku kerjanya penuh Mau disepetin Udah gak usah mas Robi Salon aja ya kemarin Di salon aja Hasil airnya kayak gitu bos Estimewa Testimoni buat temen-temen Garasi mobil Semarang Yang mau pesen ke Garasi Semarang Monggo Bisa sharing ke temen-temen mas Oke Bismillah Ya so far Saya merasa puas ya Di garasi mobil Semarang Yang pertama mas Robinnya cukup ramah Terus kedua Amanah Itu yang paling penting Yang ketiga itu Pasti dicarikan dengan unit yang terbaik Dengan budget yang Dipunya oleh konsumennya Insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan GMS berkah Terus lancar dan Terus maju Terima kasih mas Terus pesen lagi satu Jangan buru-buru saya Saya paling gak bisa Kalau di buru-buru Ada mas Konsumen yang Nyuwan sewu budget Mepet permintaannya Agak detail Tapi Kita di buru-buru Aku gak bisa Kadang Nyuwan sewu Saya bukannya sombong Atau apa Kalau buru-buru Mesti uangnya Tak kembalikan mas Uang DP nya Tak kembalikan Mending lebih baik Cari sendiri Karena Aku gak mau Di komplain Kalau kita carikan Unit apa adanya mas Gak mau Jadi aku Memang meminimalisir Komplainan konsumen Jadi saya Menyarikan unit yang terbaik Jadi kalau di buru-buru Sekedar nyari cuan Oh ada unit Harga masuk Kondisi apa adanya Kasihkan konsumen Gak bisa Itu bukan hati saya Karena Ini hobi saya Saya juga mencari Kepuasan sendiri Jadi kayak Kalau saya pribadi mas Kalau bisa dapet unit Yang istimewa Saya upload di youtube Saya dilihat orang Kayak puas Wah mas Robi Mobilnya gini Gini bagus-bagus Itu kepuasan saya Jadi itulah Buat teman-teman Konsumen Yang pesen ke saya Kalau mau unit terbaik Lewat jasa saya Sabar Kalau mas Agus ini Kebetulan Kebetulan banget Unit ada Pesannya juga unit itu Yaudah rezekinya mas Agus Oke gitu aja bosku Thank you ya mas ya Thank you Terima kasih sudah nonton Youtube Garasi Mobil Semarang Kita tutup dengan salam Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Oke guys Thanks Sudah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang Untuk kalian Jangan lupa ya guys Untuk klik subscribe button And hit the bell icon Biar kita semakin Like, comment, and share See you next time Bye bye selamat menikmati